loh 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 ada apa ini kenapa kalian terdampar seperti ini sob kenapa air tambaknya kering siapa yang sudah berbuat jahat pada kalian sedang apa paman itu cairan apa yang mereka masukkan ke dalam tambak jangan-jangan paman-paman ini yang membuat kalian jadi terdampar seperti ini tidak kenapa paman tega melakukan semua ini apa salah mereka walah ternyata paman-paman ini lagi mau panen ikan bandeng tuh terus cairan yang diberikan ke dalam tambak adalah cairan yang terbuat dari ampas teh cairan ini dipercaya dapat mengiring ikan bandeng ke pintu air yang sedang terbuka kandungan tanin yang cukup tinggi sangat tidak disukai oleh bandeng jadi ketika cairan ini masuk ke dalam tambak otomatis ikan bandeng akan pergi menuju air yang lebih bersih cara ini digunakan untuk mempermudah proses panennya teman si bandeng dijuluki milk fish atau ikan susu sebab sisiknya itu loh warnanya putih keperakan ikan bandeng bisa dicumpai di samudera pasifik dan samudera india tubuhnya langsing menyerupai torpedo ini membuat bandeng menjadi salah satu perenang tercepat kalau melaju kecepatan rata-ratanya bisa mencapai 60 km per jam bahkan kecepatannya ini mengalahkan kemampuan ikan barakuda dan ikan terbang kermaks alias keren maksimal beginilah suasana panen alam masyarakat Tarakan Kalimantan Utara untuk memanen ikan bandeng di tambak seluas ini dibutuhkan banyak tenaga ada yang bertugas membuka dan menutup pintu air mengawasi jaring troll menaikkan ikan ke atas perahu menyortir ikan dan juga menyisir ikan yang terjebak di dalam tambak semua ini dilakukan mereka secara gotong royong tuh cakup oh iya budidaya bandeng di tambak ini masih menggunakan sistem tradisional dengan pasang surut air laut menjadi kuncinya bandeng tidak diberi makanan tambahan apapun atau bisa dihilang organik sehingga mereka hanya makan lumut, pelangton dan juga makanan lainnya yang ada di dalam tambak dibutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan sampai bandeng siap dipanen lihat jumlah panen yang kita dapatkan hari ini lumayan banyak kan katanya sih hampir mencapai 2 ton oh iya teman bandeng termasuk ikan berumur panjang loh umurnya bisa mencapai usia 17 tahun satu lagi nih keistimewaannya ikan bandeng termasuk jenis ikan air laut namun dapat hidup juga di air tawar dan air payau ada yang tahu kenapa? ini karena bandeng memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan kadar garam dalam air yang disebut eurihalin ginjal bandeng punya peran penting untuk menyeimbangkan kadar garam di dalam tubuh dan lingkungan sekitarnya sehingga dia bisa menyimpan garam atau membuang kelebihan garam dalam tubuhnya panen ikan bandeng dengan cara seperti ini memang sangat memudahkan pemilik tambak untuk mendapatkan hasil yang maksimal pintu air yang dipasang jaring troll membuat tidak ada satupun hasil tambak yang lolos tuh lihat tidak hanya bandeng ada juga ikan kakap, kepiting, udang, dan hasil tambak lainnya mantap bukan? tapi sayangnya cara seperti ini juga dapat mengundang predator lain salah satunya adalah buaya semua hasil yang masuk jaring troll akan menumpuk dan membuat mereka mengeluarkan cairan yang menyengat nah cairan inilah yang membuat buaya datang dan menyerang siapapun yang ada di sana apalagi kalau panen dilakukan pada malam hari buaya akan semakin agresif dan dapat membahayakan semua orang yang ada di sana gak heran kalau banyak pemilik tambak akhirnya melakukan panen di siang hari walaupun dapat berpengaruh ke hasil panennya tuh tapi cara ini dinilai lebih aman untuk hasil panen dan juga para pekerja tambaknya semoga kedepannya tidak ada lagi kejadian para pekerja tambak yang diserang oleh buaya ya teman lagian kan banyak juga tuh hasil tambak yang dibuang di sekitar sana jadi kamu bisa makan sampai kenyang jadi jangan ganggu mereka lagi ya sob selain buaya ada juga nih sobat otan yang selalu datang ketika para pemilik tambak sedang panen ada burung kuntul dan juga si pecu ular asia ini nih berbeda dengan burung kuntul pecu ular asia atau steak bird merupakan salah satu burung air yang pandai berenang dan menyelam tuh liat aja dia mampu menyelam dengan waktu yang cukup lama untuk mencari ikan dinamakan pecu ular asia karena sobat otan ini memiliki leher yang panjang dan teramping menerupai ular mereka biasa ditemukan di wilayah asia tenggara salah satunya ya di indonesia sayangnya pecu ular asia ini sudah masuk dalam kategori hampir perencampunah tuh hal ini dikarenakan semakin sedikitnya lahan tempat mereka tinggal dan tingkat perburuannya yang tinggi untuk mengatasi masalah ini pemerintah pun menerapkan sanksi yang tegas dengan pidana penjara maka paling sedikit 5 tahun dan uang sebesar 100 juta rupiah hmm semoga saja pecu ular asia tidak punah ya teman amin wih enak banget sih makan kue otan bagi dong kak tapi liat kue bolu otan kok jadi ingat sesuatu ya hmmm oh iya otan baru ingat ikan baneng kan dikenal juga dengan nama ikan bolu tapi kenapa ya apa karena teksturnya yang lembut atau karena rasanya sepertinya enggak mungkin ya kue bolu kan rasanya manis sedangkan ikan baneng terkenal dengan rasanya yang gurih kalau menurut buku catatan yang otan punya penama ikan bolu lahir dari daerah makasar tuh masyarakat sana biasa menyebut ikan baneng dengan nama ikan bolu tapi kalau kenapa dinamakan ikan bolunya sih masih belum diketahui pasti ya kalau teman di rumah ada yang tahu boleh kok dikasih tau ke otan otan tunggu ya hi 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 Terima kasih telah menonton!